Menjadi instruktur virtual koordinator Indonesia page 5 Yakin? Sudah layak? Sudah kompeten? Sudah menguasai semua materi? Aduh, ternyata belum Tips dan triksnya ada kok, tenang aja Disini sudah ada tips dan triksnya Semua panduannya sudah komplit Tinggal klik aja, pelajari pelan-pelan Semua kompetensi berkaitan dengan instruktur Sudah ada semuanya, sudah ada petunjuknya semuanya Untuk page 5 Khusus page 5 yang berkaitan dengan Ini, text to speech, speech to text Konten di rumah belajar Rota ID Sudah ada juga kok, petunjuknya nih Ada disini, text to speech, speech to text Ada semuanya, konten di rumah belajar Rota ID Sudah ada semuanya Pelajari pelan-pelan, kita balik bareng-bareng ya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om swastiastu, nama budaya Shalom, salam kebajikan Masih ketemu dengan Mufid disini Yang masih belajar untuk berbagi Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan Tips dan triksnya Masih dengan tema yang sama juga Remeh bagi kita Bisa jadi luar biasa untuk sesama Itu yang masih saya pegang Semoga apa yang saya bagikan menjadi Kepermanfaatan untuk sesama Dan Bismillah, mohon doanya Satu hari, satu video tutorial Yuk Baik, di sesi kali ini Saya akan membahas berkaitan dengan Menjadi instruktur virtual coordinator di Indonesia Untuk badge 5 Ini Saya persembahkan untuk para instruktur hebat Yang ada di badge 5 ini Yang pertama Apakah sudah layak Menjadi instruktur badge 5? Yakin sudah kompeten? Apakah sudah menguasai? Jadi Nantinya Bapak Ibu Instruktur akan mendapatkan hak Sebuah sertifikat Sertifikat dari Simeo Berkaitan dengan Kegiatan badge 5 ini Bapak Ibu menjadi instruktur Menjadi pelatih Menjadi pendamping para peserta Haknya adalah Menjadi Mendapatkan instruktur Tapi sebetulnya Bukan Ini yang utama Bukan sebuah Sertifikat yang utama Yang utama adalah Bapak Ibu Lebih berkompeten Bapak Ibu bisa Men-sharingkan ilmunya Bapak Ibu bisa Bermanfaat bagi sama Itu yang Diharapkan sebetulnya Berkaitan dengan Training Virtual coordinator Yang di badge 5 ini Syarat umum Ada beberapa hal Yang harus ditepati Beberapa hal Yang harus dipenuhi Yang pertama Memiliki Sertifikat VCT yang masih berlaku Dalam artian Sertifikat Peserta Harus pernah menjadi peserta dulu Tidak mungkin Seorang instruktur Tidak pernah menjadi peserta Itu tidak mungkin Yang kedua Seorang instruktur Harus dapat Ini Dapat membuat Google contact Membuat kontak Membuat grup whatsapp Yang disini ada Apa namanya Caranya Atau tipsnya Yang saya berikan Excel to google contact Nanti bentuknya Seperti ini Nanti akan mengarah Ke sebuah laman Mengarah ke sebuah laman Berkaitan dengan Petunjuk Tadi Yang saya tuliskan disini Excel to google contact Versi 2 Jadi Bagaimana caranya Kita membuat sebuah Ribuan kontak Tanpa kita harus Memegang handphone itu Disini sudah Saya Jelaskan Bagaimana caranya Terus Yang kedua Yang kedua Adalah Menguasai Cara membuat akun Weback free Jadi Bagaimana Caranya Bapak ibu Harus bisa Membuat Membuat Room Untuk Peserta Yang nanti akan tampil Atau untuk bertugas Semua juga sudah ada Tinggal di klik saja Langsung mengarah ke Petunjuknya Nah disini sudah ada Membuat akun Weback 200 User free Yang selanjutnya Adalah Disini juga sudah Saya sertakan Bagaimana caranya Instruktur Instruktur harus bisa Menguasai fitur Fitur Weback yang ada Di laptop Itu juga harus Dikuasai Yang ada di hp Juga harus Dikuasai Disini juga sudah Saya sertakan Petunjuk Petunjuknya Selanjutnya Bapak ibu Juga harus bisa Menguasai Minimal Satu aplikasi Pembuatan flyer Disini juga sudah Saya sertakan Di bagian yang sini Saya sertakan Untuk Apa namanya Flyer Untuk Menggunakan Flyer online Bisa pakai Poster my wall Disini pakai Canva Disini dalam satu Video sudah Saya sertakan Disini ada Poster my wall Ada canva Ada bahkan Elemen envato Juga ada Jadi Disini petunjuk Penggunaannya Sudah Saya sertakan Selanjutnya Bapak ibu Sebagai instruktur Harus bisa Menguasai Pembuatan Formulir Online Pembuatan Formulir Online Dipakai Nantinya Untuk Presensi Presensi Kepada Peserta Di tiap sesi Menggunakan Google form Bisa Menggunakan Zoho form Yang ini Yang Sudah Saya sertakan Untuk form Form yang lain Belum Saya sertakan Tapi Kelihatannya Untuk Dua hal ini Sudah cukup Pakai google form Ataupun Menggunakan Zoho form Disini Sudah Cukup Untuk Berkaitan Dengan Pelatihan Batch 5 Persyarat Umum Yang lanjutannya Bapak ibu Harus Mampu Menguasai Minimal Satu Aplikasi Rekam Layar Baik Di hp Maupun Di laptop Ini pun Sudah Saya sertakan Jadi Petunjuk Petunjuknya Semua Sudah Saya berikan Insyaallah Pelan Insyaallah Bisa Mudah Dipahami Selanjutnya Nomor 8 Bapak ibu Sebagai Struktur Harus Wajib Mampu Menguasai Bagaimana Caranya Memendekkan URL Ataupun Link Ini Dipakai Pada Saat Minimal Untuk Memendekkan Link Di Presensi Dan Memendekkan Link Pada Saat Di Flyernya Di flyernya Harus ada Link yang Dipendekkan Dan Harus ada Apa namanya QR Untuk Penggunaan QR Nanti akan Ya Nomor 9 Di bagian Nomor 9 Ini Bapak ibu Juga Mampu Untuk Membuat QR Menguasai Pembuatan QR QR Online QR Offline Sudah Saya berikan Disini Bagaimana Cara Membuat QR Online Offline Sudah Ada Dipakai Pada Saat Di Flyer Karena Di Flyer Harus Ada Link Yang Dipendekkan Harus Ada QR Itu Syarat Terus Yang Kesepuluh Mampu Mengarahkan Peserta Dalam Hal Publikasi Tugas Jadi Peserta Itu Nantinya Setelah Melakukan Penugasan Merekam Layar Menjadi Host Menjadi Presenter Dan Sebagainya Maka Harus Ke Kantong Tugas Diarahkan Ke kantong Tugas Dan Harus Di Upload Ke Youtube Untuk Rekamannya Bagaimana Caranya Petunjuknya Sudah Saya Saya Berikan Yang Selanjutnya Untuk Khusus Batch 5 Ini Khusus Batch 5 Batch 5 Kemarin Sudah Dibuka Tanggal 1 Agustus 2019 Jam 1 Sampai Dengan Selesai Dibuka 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 oleh Tiga Tiga Apa Namanya Tiga narasumber Tiga narasumber Oleh Bapak GHP Katat Haripri Wirjanto Selaku Koordinator 7 Siam Center Di Indonesia Terus Ada Direktur Siam Molek Pak Alfa Terus Ada Direktur Siakis Atau Siam Mukitab Insayan Bu Doktor Indarawati Jadi Sudah Dibuka Khusus Untuk Batch 5 Dengan Tema Memerdekakan Guru Dan Masyarakat Terhadap Kompeten Syabat 21 Merdeka Berkolaborasi Merdeka Berkomunikasi Dan Merdeka Berkreasi Bersama Khusus Untuk Batch 5 Ada Tambahan Kemarin Ada Satu Flyer Jadi Untuk Batch 5 Itu Tidak Hanya Ini Tidak Hanya Penggunaan Webex Laptop Penggunaan Webex HP Memperpendek Link QR Code Akun Webex 200 User Terus Tugas Personil Webex Host Moderator Serta Tips Trick Terus Membuat Flyer Online Dengan Canva Dan Poster My Wall Rekam Layar Dengan PC Atau Fastone Terus Membuat Presensi Online Zoho Presensi Online Google Upload File Ke Youtube Ada Tambahannya Lagi Khusus Untuk Base 5 Tambahannya Adalah Menambahkan 2 Hal Ada 2 Hal Khusus Tambahan Di Base 5 Tambahannya Adalah Text Voice Dan Voice To Text Untuk Mata Pelajaran Yang Diajarkan Di Upload Di Blog Dan Dilaporkan Di Blog Nomor 13 Pelajari 10 Konten Di Rumah Belajar ID Dan Sesuai Dengan Mapel Dan Tulis Review Jadi Ada 2 Tambahan Yang 2 Tambahan Sudah Sudah Saya Berikan Juga Petunjuk Atau Panduannya Menguasai Fitur Aplikasi Speech To Text Sudah Ada Tinggal Bapak Ibu Klik Saja Misalkan Saya Coba Klik Petunjuk Seperti Apa Speech To Text Disini Sudah Ada Menguasai Speech To Text Disini Sudah Saya Berikan Speed To Text Apa Itu Bagaimana Cara Membuat Speech Text Disini Sudah Ada Macam Langkah Langkah Sudah Saya Berikan Ini Untuk Yang Speech To Text Terus Yang Selanjutnya Menguasai Fitur Atau Aplikasi Text To Speech Dibalik Kalau Tadi Dari Voice Dari Suara Ngomong Jadi Text Yang Ini Dibalik Dari Text Menjadi Suara Ini Saya Pisahkan Menjadi Dua Karena Ada Yang Online Ada Yang Offline Untuk Yang Online Maaf Untuk Yang Offline Aplikasi Installernya Saya Sertakan Di Bagian Bawah Video Contoh Saya Tunjukkan Nah Misalkan Ini Yang Saya Apa Tunjukkan Aplikasi Text To Speech Offline Atau Yang Versi Desktop Jadi Di Bagian Bawah Sini Di Bagian Deskripsinya Sudah Ada Aplikasi Text To Speech Yang Bisa Di Unduh Disini Tinggal Diklik Saja Maka Akan Mengunduh Aplikasi Aplikasi Yang Ada Jadi Semuanya Sudah Gamblang Semuanya Sudah Terbuka Lebar Selanjutnya Setelah Text To Speech Speak To Text Yang Ketiga Belas Yang Paling Khusus Adalah Mempelajari 10 Konten Yang Ada Di Rumah Belajar Seperti Apa Bentuknya Kalau Saya Klik Nanti Akan Mengarah Ke Halaman Ini Jadi Di Rumah Belajar Disini Ada Banyak Sekali Konten Yang Diminta Oleh Batch 5 Ini Adalah Peserta Mempelajari 10 Konten Sesuai Dengan Mappel Dia Dan Di Review Nantinya Atau Di Ulas Berkaitan Dengan Konten Dari Rumah Belajar Itu Untuk 13 Konten Ini Sebetulnya Tugas Peserta Tetapi Instruktur Juga Harus Bisa Mengarahkan Kebesar Rata Untuk Bisa Mereview Ini Selanjutnya Untuk Perseratan Khusus Ini Menurut Saya Hal Yang Sangat Wajar Sabar Sopan Santun Dan Semangat Ini Pasti Sudah Dimiliki Oleh Semua Instruktur Yang Ada Jadi Ada Bisa Berbagi Waktu Di Grup Peserta Dan Instruktur Serta Mengetahui Settingan WA Group Settingan WA Group Yang Seperti Apa Yang Misalkan Acap Kali Kita Membuat Settingan Di Grup WhatsApp Kita Apa Namanya Matikan Komentar Agar Peserta Lebih Fokus Bahwa Apa Yang Dikirimkan Oleh Instruktur Adalah Hal Yang Bersifat Urgen Ataupun Pengumuman Berkaitan Dengan Pelatihan Karena Seringkali Di Grup WhatsApp Peserta Ataupun Anggota Grup Tidak Sadar Bahwa Itu Grup Pelatihan Sehingga Terus Kebablasan Berkaitan Dengan Bercanda Dan Sebagainya Bekerja Sebagai Teamwork Itu Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari PJ Wilayah Yang Wukama Ini Harus Mendapat Rekomendasi Agar Bisa Menjadi Instruktur Terus Kode Etik Instruktur Hampir Standar Semuanya Ada Delapan Ada Sembilan Disini Sudah Ada Semuanya Dan Yang Nomor Sembilan Adalah Kode Etik Dilarang Membuatkan Tugas Peserta Jadi Jangan Sampai Bapak Ibu Instruktur Karena Ada Kedekatan Emosial Ada Kedekatan Pekerjaan Maka Membuatkan Apa Namanya Membuatkan Tugasnya Peserta Janganlah Kalau itu Tidak Menyalai Kode Etik Tugas Instruktur Banyak Tadi Memasukkan Peserta Kedalam Pro Whatsapp Bapak Ibu Harus Sanggup Tadi Petunjuknya Sudah Ada Mendampingi Sampai Dengan Mereka Progres Peserta Menguji Atau Mengamati Dan Mengumpulkan Bukti Bukti Membuat Catatan Kemajuan Pelatihan Tuh Disini Bisa Dibaca Sendirilah Kalau Untuk Yang Ini Indikator Tidak Melaksanakan Tugas Jadi Tidak Aktif Grup Sampai Sampai Duh Hari Tanpa Ada Halangan Tidak Bisa Bekerja Sama Dengan Tim Tidak Bisa Meluluskan Jadi Caranya Bapak Ibu Harus Bisa Meluluskan Minimal 10 Peserta 10 Peserta Yang Bisa Diluluskan Sangsi Sangsinya Berarti Tidak Dapat Sertifikat Dikeluarkan Dari Grup Instruktur Selesai Itu Saja Mungkin Resumenya Atau Kesimpulannya Adalah Bapak Ibu Cek Saja Disini Semua Apa Yang Tadi Saya Ceritakan Semuanya Sudah Ada Di Website Kita Kita Punya Sebuah Website Namanya Ini Vci.org Virtual Koordinator Indonesia .org Ini Ada Disini Websitenya Semuanya Ada Berkaitan Dengan Apapun Kita Punya Sebuah Website Namanya Vci.org Ini Ya Dan Disini Sudah Ada Berkaitan Dengan Petunjuk Berkaitan Dengan Guideline Berkaitan Dengan Materi Untuk Materi Ada Disini Ada Di Video Tadi Petunjuknya Sesuai Dengan Tema Mau Tema Webex Flyer Formulir Online Memperpendekling Merekam Layar Disini Semuanya Sudah Ada Jadi Petunjuk Petunjuknya Disini Semuanya Sudah Ada Ingat Rumah Kita Adalah Disini Rumah Kita Adalah Di Vci.or Titik Id Ini Adalah Rumah Kita Rumah Para Instruktur Dan Para Peserta Ada Disini Semua Yang Kedua Boleh Juga Bapak Ibu Masuk Kesini B.ly Underscore Move it Itu Berarti Masuk Ke Kanal Youtube Atau Sekumpulan Semuanya Ada Disini B.ly Fit Move it Berkaitan Dengan Kumpulan Video Dari Saya Jadi Bapak Ibu Instruktur Tidak Usah Bingung Berkaitan Dengan Flyer Ini Semua Petunjuk Yang Ada Di Flyer Ini Sama Dengan Petunjuk Yang Saya Tuliskan Di Depan Tadi Intinya Sama Persis Sama Alamat Link Sama Itu Tadi Bapak Ibu Berkaitan Dengan Batch 5 Sudah Dibuka Pertanggal 1 Ini Semoga Apa Yang Kita Niatkan Apa Yang Kita Harapkan Menjadi Terlaksana Semoga Apa Yang Nawacita Dari Pendidikan Nasional Bisa Segera Terlaksana Semoga Apa Yang Kita Laksanakan Ini Bisa Menjadi Amal Ibadah Untuk Kita Semuanya Karena Pelatihan Ini Bersifat Gratis Bapak Ibu Sebagai Instruktur Juga Tidak Ada Bayaran Apapun Berupa Material Semoga Ini Menjadi Ladang Ibadah Untuk Kita Tetap Semangat Bapak Ibu Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Salam Virtual Coronator Indonesia Salam VCI Dari Hati Terima Kasih Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Semoga Bisa Menjadikan Tambahan Informasi Jika Memang Dirasa Informasi Ini Menarik Silahkan Like Jika Memang Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Jati Berikut Sosial Jika Memang Butuh Updating Data Dari Saya Seti Hari Silahkan Subscribe Dan Tekan Tombol Lunci Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh